Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mendapati motor motor lagi mobil timur ini teman-teman bocor arus ya ini setiap kali baru nge-charge nanti besok dinyalakan lagi itu udah nggak kuat ya ngek 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 gitu ya padahal akhirnya masih baru ya masih terhitung baru ya dua tahun lah dua tahun lebih ya kan masih bagus harusnya itu nah ini saya menggunakan digital multimeter ya ini saya tancapkan ini kaki proofnya ini selektornya kita arahkan ke bagian ampere ya ya teman-teman ini ampere arus DC ya ini ada logonya ini DC kalau yang utel-utel kayak gini yaitu AC ini DC ini kita pasangkan 20 mili ampere ya atau 2 ampere terserah lalu kaki ini multimeternya kita kita tempelkan di negatif satu positif eh negatif lalu satunya ke bagian ini ya kelihatan nggak di kamera nah inilah Yamaha gitulah ya terus untuk kaki ininya ya teman-teman diperhatikan juga ini kaki kom dan 10 ampere ya jangan di sini kalau di sini nanti untuk pengukuran resistensi hambatan volt ampere volt DC dan volt AC ya tapi kalau ampere kita masukkan ke bagian sini ya kita coba ini arus kebocorannya ya ternyata lumayan besar ya 0,62 ini ini cara ini ya kalau kita tempelkan di sini percikannya lumayan besar ya cara pengecekannya ya teman-teman kita cabut satu-satu sikringnya ya yang pertama kita cabut sikring head headlamp ya ini ya teman-teman ini kita cabut kita tempelkan dulu nilai kebocorannya masih kita cabut Hai tidak berpengaruh ya terus kita cabut sikring main tapi ini keras banget teman-teman nggak bisa saya cabut ya tapi kayaknya nggak masalah terus kita cabut lagi di sini ini ya keterangannya teman-teman sikring btn ini teman-teman nah ini kita cabut ya ini berkurang langsung nilainya ya ini ternyata pada bagian sikring btn-nya ya ada terjadi konsleting ya ya terus ini ini kita tancapkan lagi ya ini btn tancapkan lagi nah kebocorannya terlihat lagi terus kita cabut sikring fan cooling fan ini ya ada dua sikring ini teman-teman Oh bukan ini seret nggak berpengaruh terus yang ini ini cooling fan juga nggak berpengaruh terus bagian ini apa relai ya relai dicabut nggak berpengaruh juga terus ini sedinamo starter ya relai starter juga nggak berpengaruh tapi kerusakannya ada di btn ini ya katanya itu body tile interior ya ini nanti kita cari tahu apa saja yang terhubung ke sikring btn ini ya teman-teman ini kebocorannya besar sekali nanti itu harusnya 0,0201 gitu ya itu normalnya seperti itu ya nanti kita cari bocorannya nanti kita kasih tahu ke teman-teman semuanya atau mungkin bisa dari alternator bisa ya teman-teman alternator itu ada lilitan rotornya ya angkernya itu juga pengaruh kalau dia bocor maka setrum akan langsung terhisap ke situ ya ataupun bagian dari itu teman-teman apa dioda ya dioda atau orang bilang apa itu ya kalau orang dinamo itu bilangnya ya dioda gitu lah oke saya cari dulu kebocorannya ya ini besar banget teman-teman tut 64 63 oke oke teman-teman tadi sudah dibuat pusing tujuh keliling ya muter-muter cari kesana kemari saya buka alternatornya juga nggak masalah ya ini ya ini angka menunjukkan ada bocoran arus ya 0,62 ya ini karena menggunakan 10 ampere berarti dikalikan 10 ya ampere ya bukan mili ya gunakan tes lampu juga nyala seperti ini ya teman-teman kalau dicabut ini PTN dia langsung sembuh namun bukan solusi ini ya PTN karena untuk klakson terus lampu lampu hasiat terus rem antena antena juga radiotip ini menggunakan si kering PTN ya terus untuk ruang room ya atau kabin juga menggunakan lampu PTN dan setara saya coba cabut satu persatu ya ini nyala ya teman-teman saya cabut si kering disini enggak berpengaruh terus saya cabut bagian dalam ya disana ada terus saya cabut satu persatu ternyata si kering bagian room atau ruangan atau kabin itu itu ya teman-teman ini menunjukkan nilai seperti ini coba mas si keringnya di cabut nanti lampu ini akan mati ya yang bagian room ya Mas ini lampu ini mati dan ampernya juga menunjukkan nol lagi ya teman-teman ya teman-teman kita lihat ini masih 62 ya tuh 63 ini mau dicabut nih kalau dicabut ya mati ini lampunya teman-teman ini si kering udah dicabut terus ini ampermeternya saya pasangkan ke masa lagi ya atau ke negatif dia menunjukkan 0,02 ya berarti kerusakan pada bagian si kering room ya atau lampu kabinnya nanti kita cek mungkin ada kabel yang terkelupas mas menyinggol ke budi bisa jadi ya dan menyebabkan ada pemakaian arus ataupun tegangan Oke mungkin itu saja video dari saya mengenai kebocoran arus yang cukup memusingkannya teman-teman mencari kesana kemari coba mas tancapkan lagi Mas kalau si kering yang ditancapkan dia akan menyala lagi di sini ya teman-teman ya tuh ini teman-teman kelihatan gak di kamar ya nyala terus kalau ini saya masukkan multitester ya kembali lagi kan kebocorannya disitu jadi nanti untuk sementara dilepas dulu si keringnya lalu nanti dicari-cari bagian lampu kabinnya ataupun lampu room-room gitu lah ya Oke mungkin itu saja video dari saya yang mengenai kebocoran arus pada mobil timur ini ya nih nyala ya teman-teman saya halangin supaya kelihatan saat dicabut cabut-cabut mas cabut lagi ya bagian room ya dia akan mati ya namun lampu kabinnya nggak menyala untuk sementara nggak menyala nggak apa-apa karena daripada kita harus tiap hari nge-charge ya mau digunakan nge-charge itu sangat merepotkan oke terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal cari kebocorannya di kabin sana ya teman-teman bagian kabin oke matur nubun matur thank you oke itu ya teman-teman lah si keringnya disitu ada tulisan room bagian keberapa mas tiga ya 12 lah itu dicabut dia normal kembali ya ini kalau kita nyalakan dia ada percikan ya kalau negatifnya sudah dipasang di sana dia ada percikan jadi teman-teman tinggal cek saja di bagian si kering di kabin ya teman-teman nanti dicabut satu-satu kita tancapkan di kaki negatifnya ampere posisi ampere ataupun menggunakan tes lem ya tes lampu oke mungkin itu itu saja ya ini kabinnya disini teman-teman ini mati disini jadi ya mungkin ada kabel yang konslet ataupun apa ya lampu nanti dibongkar ya dicat coba bongkar masih oke gitu saja ya ini nggak nyala jadinya ini posisi di dalam seada yang konslet oke oke selamat menikmati